Kalian nyebut angka ini angka apa coba? Angka latin? Kurang tepat. Ini angka arab. Kalau yang ini? Angka apa coba? Angka arab? Kurang tepat lagi. Ini angka hindi atau angka india. Dalam beberapa kebudayaan, angka ini memiliki makna. Ya, inilah yang tidak diceritakan oleh guru-guru kita. Halo, mendengar kata angka, pasti yang terlintas di dalam pikiran kalian adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Angka jadi hal yang sangat penting dalam segala aspek dalam kehidupan kita loh. Mulai dari menghitung tanggal, menghitung uang, menghitung meteran listrik yang bunyi terus, menghitung utang teman-teman kalian yang lebih galak pas ditagih, dan lain sebagainya. Dengan angka, kita bisa menghitung dan menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita dengan lebih mudah. Walaupun beberapa orang merasa tambah masalah ketika bertemu dengan angka-angka ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik kita yang berikutnya. Dan untuk kalian yang mau ngasih apresiasi buat kita, sudah ada link teraktir di deskripsi ya. Terima kasih untuk dukungannya. Kembali ke angka, kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana awal sejarah angka ini bisa muncul? Gimana ya ceritanya? Angka bisa disimbolkan seperti yang kita kenal saat ini. Kalian nyebut angka ini angka apa coba? Angka latin? Kurang tepat. Ini angka Arab. Kalau yang ini, angka apa coba? Angka Arab? Kurang tepat lagi. Ini angka Hindi atau angka India. Kok gitu ya? Langsung aja kita bahas sejarah dan perkembangan angka di segmen Cari Tau. Kadar iu, kadar iu. Tahu bulat, digoreng dadakan. Sama seperti kebanyakan sejarah, manusia punya keterbatasan untuk mengetahui asal mula yang paling tepat dari suatu hal. Ada yang bilang kalau sejarah ini adalah pergulatan melawan lupa. Sejarah itu ingatan yang harus dirawat, dikonstruksi ulang, ditapsirkan, dan tentu saja harus dituliskan kembali. Sejarah itu kejadian masa lalu yang bisa kita lihat kembali dengan cara menyatukan kepingan-kepingan. Kepingan-kepingan peninggalan dan catatan yang pasti sangat subjektif. Maksudnya subjektif itu apa bang? Jadi gini, ketika kita mendengar sejarah dari pelaku sejarahnya, nggak ada yang bisa mastiin ceritanya ini benar atau nggak. Dan sebagai manusia, punya keterbatasan ingatan. Pelaku sejarah ini ketika menceritakannya, bisa aja lupa beberapa bagian atau beberapa peristiwa yang dia ceritakan. Nah, dari lupa inilah terbangun suatu cerita yang tidak utuh. Dan nggak menutup kemungkinan dari awalnya lupa, muncullah sesuatu yang diadakan, dikurangi atau dilebihkan, untuk menutup cerita yang tidak utuh tadi. Negarawan Inggris pernah bilang, kalau sejarah itu ditulis oleh sang pemenang. Makanya gue di sini, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sumber-sumber terpercaya. Dan sebanyak mungkin, biar kita bisa melihat dari berbagai macam perspektif. Kolom komentar juga terbuka sangat lebar untuk kalian yang mau ngoreksi atau menambahkan jika ada yang salah. Kembali ke pembahasan sejarah angka. Sebenarnya belum diketahui dengan jelas siapa yang pertama kali menemukan angka-angka tersebut. Tapi yang jelas, manusia ini awalnya menggunakan huruf untuk menuliskan angka-angka sebelum angka ini ditemukan. Dalam buku Keseimbangan Matematika dalam Al-Quran, karya Abbas Salma Sampaya, ditulis bahwa angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liar. Dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar 3.000 tahun sebelum masehi. Berbagai peradaban di dunia juga membahas tentang sistem angka dalam perkembangannya. Misalnya, bangsa Mesir kuno. Mereka menulis angka pada daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan heruglip. Garis lurus melambangkan satuan, lengkungan ke atas untuk puluhan, lengkungan setengah lingkaran menyamping untuk ratusan, dan jutaan dilambangkan dengan simbol seorang laki-laki yang menaikkan tangan. Sistem ini lalu dikembangkan oleh bangsa Mesir menjadi sistem hieratik. Sedangkan bangsa Roma menggunakan tujuh tanda untuk mewakili angka-angka. Dari tanah ini disebut dengan angka Romawi yang dipergunakan di seluruh Eropa hingga abad pertengahan. Sama seperti angka Romawi, angka Arab juga dahulu menggunakan huruf Arab untuk melakukan penomoran angka. Begitu juga dengan huruf Ibrani dan huruf Cina pada zaman dahulu. Nah, kita bakal fokus untuk bahas angka modern yang kita gunakan saat ini. Tapi sebelum itu, kalian tahu gak sih, kalau angka di samping ini bukan angka Latin, tapi angka Arab. Loh, kok bisa? Ya, inilah yang tidak diceritakan oleh guru-guru kita. Kita selama ini mengenal gambar di samping ini adalah abjad dalam bahasa Arab. Dan ini adalah abjad Latin. Nah, kalau ini adalah abjad Latin, apakah yang ini juga disebut dengan angka Latin? Kalau kalian menyebut angka Latin, berarti kalian salah. Karena, angka Latin yang sebenarnya adalah angka Romawi kuno. Jadi, orang Romawi itu berbicara dan menulis dengan bahasa dan tulisan Latin. Nah, angka-angka yang kita kenal sekarang ini disebut sebagai angka Arab. Sedangkan, angka-angka Arab yang kita kenal sekarang ini disebut angka Hindi atau angka India. Jadi, kenapa bisa ketukar-tukar gitu ya? Jadi gini guys, angka modern saat ini tuh berasal dari simbol yang digunakan oleh Brahmagukta, seorang ahli matematika Hindu India dalam bukunya Brahmagukta Sidanta. Nah, pada saat itu, peradaban Islam itu sedang berkembang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah punya ketertarikan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan. Makanya dia memerintahkan untuk menerjemahkan kitab tersebut. Kemudian, ilmuwan muslim terkenal Al-Hawarizmi yang hidup sekitar tahun 780-850 Masehi mempelajari dan mengembangkan kitab Brahmagukta Sidanta ini dengan lebih luas lagi. Al-Hawarizmi memperkenalkan angka Nolom melalui karyanya yang mulu mental, Al-Jabar Walmukbala. Kalian familiar? Ya, itu yang kita kenal sekarang dengan sebutan Al-Jabar. Hingga pada akhirnya, angka Brahmi, angka yang digunakan pada kitab Brahmagukta Sidanta, mengalami evolusi menjadi dua versi angka Arab. Angka Arab Timur dan angka Arab Barat. Angka Arab Timur saat ini banyak digunakan oleh negara-negara Arab. Sedangkan angka Arab Barat yang saat ini diadopsi menjadi angka modern. Angka Arab Barat ini mulai dikenal di Eropa setelah diperkenalkan oleh Leonardo Fibonacci, seorang ilmuwan barat yang belajar di Al-Jazir. Fibonacci yang merupakan anak seorang konsul dari Italia. Pada akhir abad 11, ikut ayahnya mengunjungi Bugia, salah satu kota di Al-Jazir. Di sana dia bertemu ahli matematika Arab yang memperkenalkan keajaiban angka Hindu Arab. Keajaiban kalkulasi yang gak mungkin dilakukan menggunakan angka Romawi. Dari sinilah dia memutuskan untuk berkelana belajar matematika dari para ahli matematika Arab di sekitaran Mediterania. mulai dari Mesir, Syria, Yunani, hingga Sicilia. Akhirnya, pada tahun 1202, Fibonacci menerbitkan karyanya Liber Abasi, pengembangan dari bukunya Al-Hawarizmi. Bukunya itu berisi berbagai macam cara pengoperasian angka Hindu Arab. Mulai dari penjumlahan, perkalian, pembagian, pecahan, akar, persamaan linier, persamaan kuadrat, sampai operasi yang mempermudah dunia bisnis atau perdagangan. Seperti konversi mata uang, konversi berat, konversi ukuran, menghitung margin keuntungan, bahkan perhitungan bunga juga dibahas di bukunya. Angka Arab semakin dikenal pada zaman Renaissance atau abad pembaruan sekitar kurun waktu abad ke-14 sampai abad ke-17. Angka Arab ini dapat dengan cepat menggantikan angka Romawi. Karena angka Arab ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan angka Romawi. Itu karena angka Romawi nggak punya angka 0. sehingga sulit untuk menuliskan angka ribuan bahkan jutaan. Terlebih lagi, angka Romawi sangat sulit digunakan untuk operasi perhitungan matematika. Lo bisa bayangin saat murid-murid mendapatkan soal matematika halisan sederhana dari guru-gurunya. Ayo anak-anak, coba dihitung berapa jumlah dari 2 7 5 ditambah 2 5 Nah, seiring perkembangannya angka saat ini nggak cuma terbatas pada konsep untuk menghitung sesuatu atau menentukan nilai suatu hal. Dalam beberapa kebudayaan, angka ini memiliki makna. Misalnya angka 4. Kalau di Jerman, nemuin semanggi berdaun 4 itu tandanya suatu keberuntungan. Sedangkan di Cina dan Jepang, angka 4 malah dianggap membawa sial. Makanya beberapa gedung di sana nggak punya lantai keempat. Ada juga angka 8 yang melambangkan kekuatan atau kesuksesan. Ini karena bentuk angka 8 yang melambangkan infinity atau tidak terbatas. Selain itu, kalian juga pasti familiar dengan mitos angka 13. Kita bakal jarang nemuin angka 13 di lift atau kursi nomor 13 di transportasi umum. Terus ada juga nih, angka 777 yang disebut sebagai angel number dan angka 666 atau triple C yang disebut dengan angka iblis. Dan masih banyak lagi angka-angka yang dipercaya sebagian orang memiliki arti atau makna tertentu. Kalian bisa tambahkan di komen kalau kalian tahu makna dari angka-angka yang lainnya. Makna angka-angka ini bakal gue bahas satu persatu di video selanjutnya ya. Sekian penjelasan kali ini tentang sejarah dan perkembangan angka di segmen Cari Tahu. Jangan lupa kalian bisa tambahkan di komentar jika ada yang salah atau kurang dari penjelasan tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya.